Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel semuat irengslogimo semoga kalian dalam keadaan baik tidak ada halangan suatu apa ini salah satu mobil Camry kita yang kemarin sudah ter DP dari Pak Bapak Ismail dari Banjarmasin ya teman-teman nah ini salah satu masih pengerjaan unitnya masih perapian untuk lampunya nanti juga dipoles untuk harganya 90 juta sudah diganti olinya sama olimatic kampas rem seperti itu ya teman-teman nah ini saya update aja untuk situasi unitnya mobilnya masih dikerjain ya Pak ya mobilnya masih dikerjain semoga lancar semoga lancar nggak ada halangan suatu apa nanti pas lagi dalam pengambilan aman ya teman-teman nah ini ini yang catat-catatannya yang harus diganti seperti grill AC seperti peredamuk mesin nah ini semua sudah sudah di list ya di list teman-teman dan di dalam sudah di list teman-teman dan di list teman-teman dan di list teman-teman dan di list teman-teman dan di list teman-teman ini nah ini ter DP 5 juta kemarin untuk keadaannya seperti apa keadaannya seperti ini nih mobilnya belum belum bisa saya review banyak karena ini update update pengerjaan aja dulu untuk kondisinya seperti ini ya Pak semoga mobilnya nggak ada masalah nggak ada masalah semoga lancar nanti sampai di tujuan waktu itu beliau menginginkan Camry 2011 untuk Camry nya ini 2011 ya teman-teman belum belum ada yang 2012 atau 2013 nya nah seperti ini bagian dalam masih belum rapi nanti kita update lagi kalau misalnya pengerjanya sudah rapi ya teman-teman tadinya seperti ini nanti kalau misalnya sudah sudah dipoles sudah diganti kaki-kaki apa di service kaki-kakinya sama mesinnya mesinnya pasti juga kelihatannya lebih lebih bagus lagi ya teman-teman silahkan untuk yang minat Camry itu unitnya masih ada ada beberapa ada tiga kalau nggak salah silahkan yang minat untuk yang di luar kota terutama banyak yang menginginkan Camry seperti yang kemarin kita sudah sudah terjual juga untuk mengenai spare part mengenai spare part itu untuk Camry masih mirip-mirip kalau misalnya kayak kaki-kaki tapi biasa itu masih harganya masih masih sama ya teman-teman maksudnya nggak nggak terlalu mahal itu nggak terkecuali part yang lain mungkin kalau misalnya nggak ada linknya nanti kita kasih tahu untuk pembeliannya gitu ya teman-teman untuk pembelian seperti ini nah untuk Camry itu itu pelik-peliknya sudah pelik racing ya teman-teman pelik oleh ring 16 ya seperti ini ini kondisi standar biasanya kalau Camry itu nggak terlalu banyak upgrade paling kalau mau di upgrade paling kayak spion ataupun sama jok ya custom jok seperti itu biasanya untuk kilometer nya berapa untuk kilometer nya itu 300 ribuan teman-teman silahkan untuk yang minat Camry silahkan nanti di JAPRI saja kalau misalnya kalian minat dengan unit Camry nya atau mau sekalian cabut berkas nanti bisa dibantu juga Insya Allah aman lancar nggak ada kendala silahkan JAPRI saja kalau misalnya kalian benar minat untuk mobilnya oh iya untuk bertanyaan kredit apa kredit ya teman-teman untuk kredit itu mohon maaf untuk Camry itu karena undinya sedikit jadi kalau misalnya kalian lagi proses kredit terkadang sudah keduluan sama yang cash gitu teman-teman nah ini pajaknya ini bulan 4 bulan 4 2021 kalau kalengnya 2025 ya teman-teman untuk pajaknya sendiri berapa pajaknya itu sekitar ketiga jutaan itu pernah saya posting juga di komunitas dan di di IG saya kalau kalian belum follow silahkan follow aja IG saya at IG Masaris silahkan disana ada unit-unit yang ready unit-unit yang terjual seperti itu ya teman-teman untuk referensi kalian apabila kalian pengen beli mobil bekas taksi pengen yang Matic nah ini jawabannya kalau mungkin kalian nggak mau tentang yang limo limo upgrade pun limo upgrade pun itu harganya nggak jauh beda dengan ini nah kalau yang ini kan udah kelasnya berbeda ya kelasnya berbeda kalau yang ini kan untuk ex pejabat seperti itu ya kalau ini untuk ex pejabat nah jadi nggak begitu kelihatan bekas taksinya sebenernya juga sih nggak masalah sih ya tergantung kitanya juga gitu untuk konsumsi bahan bakar ini berhubung 2400 cc itu ya paling kisaran 1 banding 8 1 banding 9 ya teman-teman untuk konsumsi bahan bakarnya kalau dibilang boros ya soalnya cc-nya kan lebih besar 2400 kalau misalnya limo kan gen 2 gen 3 kan 1500 itu bisa 1 banding 1 banding 10 1 banding 12 12 tergantung gaya berkendaranya ya teman-teman oke sampai disini dulu ini hanya update singkat aja untuk pengerjaannya pesanan Bapak Ismail dari Banjarmasin silahkan nanti kalau misalnya kalian yang minat menguniknya yang seperti apa nanti bisa dikonsultasikan atau kalian pengen nanya-nanya unit dulu nanti bisa dikonfirmasikan pada saya nomornya ada di kolom deskripsi video ini ya teman-teman kurang lebih seperti itu nah satu lagi plat ya plat itu biasanya kan kalian bertanya nanti sudah plat hitam mas ya kalau ini sudah plat hitam ya teman-teman 90 juta itu sudah berikut include plat hitam plat hitam atas nama PT ya jadi kalian sudah tidak apa ya sudah nggak ngurusin lagi intinya kalau beli mobil di Bluebird itu kalau untuk surat-surat itu sudah plat hitam plat hitam atas nama PT kurang lebih seperti itu jadi pemahamannya sekarang itu kan biasanya begini itu mahal itu mahal sementara yang dikata murah itu belum tentu sudah plat hitam kadang masih plat kuning kurang lebih seperti itu ini kan keadaannya terima kasih buat kalian yang sudah menonton semoga yang punya hajat punya mobil bisa dikabulkan kepinginannya untuk punya mobil walaupun ini mobil bekas taksi yang penting fungsinya ya kan fungsinya itu sudah mantap oke tanpa berpanjang lebar saya akhirnya cukup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.